Di sini secara nggak langsung kita membuat anak lebih kreatif lagi, bekerja sama, bisa sharing dengan teman-teman, dan ini tuh nge-build secara nggak langsung gitu. Ini ceritanya rekonstruksi jembatan. Jadi mereka lagi menyeberangi jembatan. Ayo Alia! Alia! Alia lihat sini. Alia! Alia lihat ini, kita buat dia balance. Bisa nggak? Ini jadi kita bisa membuat ini masuk ke sini jadi balance. One, two, three, go! Ayo coba lagi. Ayo, Alia aja. Putar. Lagi, yang kuat. Let's go, cepet. Gini. Biar dia balance. Balance nggak? Iya. Balance nggak? Coba dia copot. Eh, balance. Yaaay! Oke, mama kuhits udah seru banget disini dan kita masih mau eksplor lagi di Amsterdam ada apa aja ya. Makanya ikutin terus mama kuhits. Let's go, Alia! Nah, setelah itu kita udah jalan-jalan kesana kemari, itu kan kita lapar banget. Akhirnya kita mencoba salah satu restoran yang katanya enak banget mie-nya di Amsterdam. Mbak Kuhits, ini sekarang kita udah sampai di salah satu restoran mie yang katanya paling enak banget di Amsterdam. Yuk kita antri, kita pesen. Ngantri banget. Kita mau pesen mie, ngantrinya panjang banget, katanya paling enak. Masaknya sih seru banget sih. Ini mama kuhits kalau ngeliat masaknya seru banget. Wah, tuh. Seru banget masaknya. Terbalik. Kalau di Indonesia namanya kue tiaw goreng. Hai, ini kita sekarang mau pesen dulu. What is the favorite? Can you speak Chinese? No, no, no. Gak bisa, gak mau. I want to order the beef one. You want noodle, kan? Noodle. With egg. And one more is with... One more is with... One more is with... Okay, ya, tambahin telur kan? The beef one is spicy. The shrimp one is not spicy because for the fish. And the shrimp one is not spicy because for the fish. The shrimp one is spicy because for the fish! Nah, mama kuhits udah dateng makanannya. Yang aku pesen ini pedes. Beef. Terus yang ini gak pedes buat Thalia with flour. Jadi sama udang sama telur. Sama udang! Sama telur Yaudah sama telur nih Ini ada telurnya Oke sekarang kita coba makanannya Alia, look at me Enak banget Sampai jumpa